Berita berikutnya Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjanji seluruh hak warga Rempang akan dipenuhi selama relokasi berlangsung. Hal itu disampaikan Bahlil usai mengelar rapat tertutup koordinasi percepatan terkait pengembangan investasi Eco City di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, dan Wakapolri kemarin. Bahlil menjabarkan hak yang diberikan adalah mencakup tanah, rumah, uang makan, dan uang sewa selama relokasi. Bahlil yakin warga atau meyakinkan warga investasi di Pulau Rempang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu, itu mereka juga akan diberikan hak kami. Yang pertama itu adalah tentang tanah, 500 meter persegi, langsung alasan. Yang kedua itu adalah tipe rumah, tipe 45, yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi, sampai dengan rumahnya jadi. Berkepala itu adalah 10 juta 200, berkaka ditambah 10 juta 200 untuk keluar rumah.